Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Tidak adil. Bukankah lebih mudah untuk menghapus semuanya? Menghapus semua perbedaan, semua kelebihan dan kekurangan, semua tawa dan tangis agar mereka menjadi sama denganku. Atau aku sama dengan mereka. Tapi, itu pun tak menyelesaikan masalah. Aku lalu berusaha mengisi kekosongan itu dengan kekuatanku sendiri. Tapi, berapa kalipun aku mencoba, tak pernah ada hasilnya. Saat itu aku sadar, dengan keadaanku yang sekarang, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian aku berlari. Berlari dari kekosongan itu sendiri, yang semakin lama semakin berat dan menghimpit. Tanpa arah, tanpa tujuan. Mencari tempat berlindung yang tak pernah ada. Aku dibutakan kekecewaan terhadap dunia, terhadap orang-orang, terhadap diri sendiri. Sampai aku bertemu dengan Bapak. Sekilas, tak ada yang istimewa. Terima kasih telah menonton. Aku mendekatinya dengan perlahan. Takut dan ragu. Aku ragu akan dia. Apakah dia dapat menjadi tempat di mana aku bisa berenang di saat tempat lain tidak bisa? Bisa apa aku? Bukannya aku punya pilihan lain. Tapi, perlahan aku mulai mengenalnya. Mengenal karya-karyanya. Rupanya, ia berbeda. Semakin aku sering bertemu dengannya, semakin aku melupakan masalahku sendiri. Dia bisa membuatku bahagia hanya dengan berada di dekatnya. Dia mendorongku untuk mulai melumbutkan hati. Dan berkarya bersamanya. Aku tak lagi merasakan kekosongan itu. Dia seperti melukis senyuman baru di wajahku. Awalnya, aku mengira aku sudah membantu dia menyelesaikan karya-karyanya. Namun, kemudian aku sadar. Akulah karyanya. Aku yang diubahkan. Dia pahlawan yang menyelamatkanku dari diriku sendiri. Dan mengenalkanku pada diriku yang baru. Terima kasih telah menonton! Dulu rasanya kosong. Tapi kini, ada dia di dalamku. Dan itu lebih dari cukup. Terima kasih telah menonton!